Karena umat Islam itu tidak memiliki batasan negeri, gak ada, artinya umat Islam di seluruh dunia ini bersodara Antum ketemu sama orang Qatar, ketemu sama orang India, ketemu sama orang Bangladesh, ketemu sama orang Mesir, semuanya sodara Jadi tidak ada batasan negara, sedangkan ini yang ditanyakan gimana dia tinggal di negeri kafir, bolehkah dia mendoakan negeri itu Apanya yang melarang untuk berdoa, Rasulullah SAW mendoakan orang-orang Khadir supaya masuk Islam Bahkan beliau itu ketika di Mekah SAW, dua musuh yang termasuk memiliki peran sangat buruk terhadap Islam di Mekah itu Umar bin Khattab dan Abu Jahal, Umar bin Khattab dengan kekuatannya, dengan arogannya pada waktu dia sebelum masuk Islam Abu Jahal pun dengan kekuatannya Rasulullah SAW berdoa, beliau mengatakan Allahumma a'izzal Islam Ya Allah, muliakan Islam ini, muliakan Islam ini, angkatlah kedudukan Islam ini dengan satu diantara dua orang yang lebih kau cintai Abu Jahal atau Umar Itu dua-duanya masih kafir Ternyata siapa yang lebih Allah cintai? Umar bin Khattab Nabi SAW pernah didatangi oleh Tufail bin Amr al-Dawzi Tufail ini dikirim berdakwah ke Qabila Tawus Setelah bertahun-tahun berdakwah, ternyata satu kampung yang masuk Islam cuma sedikit Maka dia datang menyumpai Nabi SAW Supaya Nabi Memohon kehancuran untuk kaumnya Kaumnya kafir Dia mengatakan Ya Rasulullah Inna dawsan qat'aba wa baqa Fat'ullah alaihi Wahai Rasulullah SAW Suhu Kabila Tawus ini udah gak bener Udah jurhaka Udah enggan dia Maka berdoa lah kepada Allah untuk kehancuran mereka Rasulullah SAW angkat tangan berdoa Itu sahabat pada ketakutan semua Semua pada berbisik-bisik Halaka Tawus Halaka Abis sudah Tawus Kalau Nabi mendoakan kehancuran abis Nabi angkat tangan mengatakan Allahumma di Tawusan Wakti Nibi Ya Allah berikan hidayahmu kepada Qabila Tawus Dan datangkan mereka ke sini Allahumma di Tawusan Wakti Nibi Akhirnya Amr diseluh pulang Kau berdakwah lagi di kampung Berdakwah satu kampung masuk Islam Lalu kenapa kita mendoakan keburukan Kalau kita bisa mendoakan kebaikan Maka kau yang tinggal disana punya tetangga Nasrani Punya negeri yang kafir Doakan semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka Nah Mungkin sebagai orang takut Sekarang pemimpin Amerika Donald Trump Doakan Allah bisa Kasih hidayah kepada dia Apa gak bisa? Bisa sama Allah tinggalkun Jadi Maka seorang Muslim itu Ini doa ini gak keluar duit Gak keluar pulus Tapi kadangkala kita males berdoa Kalau antum tidak bisa berbuat apa-apa Duit gak mau sedekah Bantu yang tidak Paling tidak antum berdoa Memohon kepada Allah SWT Dan doa hamba itu Didengar oleh Allah Jal-Jaladuh Hado Allah Wa'ala insana Jal-Jaladuh